Berikutnya kita ke informasi dari dunia kuliner ya. Siapa yang disini suka sate? Saya. Kalau sate banyak variannya, dari sate ayam, kambing, hingga sapi. Biasanya dipadukan dengan bumbu kecap dan juga kacang, serta campuran rempah yang tentunya membuat lidah berdansa. Wah, sambil ngedance gitu ya. Sambil ngedance. Seperti sate khas Maduri yang satu ini deh ya, selalu laris panis. Karena ini sudah legendaris, setelah itu juga ada penjualnya pun, punya penampilan yang nyentrik dengan peci yang setinggi langit. Dan selain itu ada juga sate kuah khas Pontianak dengan cita rasa otentik, selengkapnya dalam segmen Ragam Kuliner. Wuh, ini lapernya kok sampai kerusuk ya. Aduh, kayaknya butuh asupan kuliner. Yang enaknya sampai kerusuk. Oke, di Ragam Kuliner kali ini saya mau ajakin nyari kuliner yang serba ditusuk, dan enaknya sampai kerusuk. Penasaran kan? Yuk, kita let's go. Yang pertama, ada sate Madura Pak Umar yang berlokasi di kawasan kebagusan Jakarta Selatan. Kalau dengar namanya, pasti mikir sate ayam pada umumnya ya kan? Tapi saya mau coba nih, ketemu langsung dengan pemiliknya. Mau mastiin apa yang beda dengan sate-sate Madura lainnya? Eh, eh, lihat. Penampilannya kok nyentrik ya? Dengan pecinya yang tinggi menjulang. Kira-kira kenapa ya alasannya? Duh, Pak. Nggak takut nyangkut nanti kalau lagi dagang. Hehehehe. Nah, ini sate Pak Umar ya? Iya. Waduh, mantap sekali. Pak, ini topi atau kopiahnya kok tinggi banget ini? Kenapa, Pak? Karena kita punya seni dari Madura. Kesinan saya itu hobinya PIC tingkat kopi tinggi. Nah, karena dagang sate itu biar punya khas sate Pak Umar kopi tinggi. Kan, Pak? Yaudah, kalau gitu waktunya saya pesen nih satu porsi sate ayam dan kambingnya. Tapi saya mau bantuin bakar ya. Hehehehe. Eits, tapi bakarnya mau sambil pakai PIC tinggi juga. Biar samaan kayak Pak Umar. Boleh kan, Pak? Pak Umar, saya mau bantuin boleh? Oh, boleh. Boleh. Nah, ini topinya udah sama, bro? Ada, alhamdulillah pendekan dikit itu. Tapi pendekan dikit ya? Tapi cocok lah. Saya boleh kipas-kipas setengah pet? Boleh, boleh. Oke, kipas-kipas. Alhamdulillah, ada yang bantu karyawan baru. Karyawan baru. Hahaha. Ternyata, sate Madura Pak Umar ini sudah buka sejak tahun 1989 lho. Berarti sudah lebih dari 30 tahun ya. Mantap. Kalau bumbu itu ada rahasia masing-masing. Begitu. Cita rasanya banyak orang yang cocok. Alhamdulillah. Kita begitu. Dengan cita rasa yang nikmat, tak sedikit lho yang kepincut dengan sate Madura Pak Umar. Rasanya sih berbeda dengan sate yang lain ya. Di sini juga penjualnya juga unik. Dari topinya jarang menjual sate kayak gini kan. Satu porsi sate ayam spesial dijual seharga 28 ribu rupiah. Sementara, untuk sate kambing komplit dijual seharga 40 ribu rupiah. Kedai ini buka dari pukul 11 siang hingga 10 malam. Makan sate khas Madura? Sudah. Gimana nih kalau cobain sate dari daerah lain? Langsung gas ke Pulau Seberang yuk. Kita ke Kalimantan. Tapi tenang, gak perlu beneran jauh-jauh ke sana kok. Cukup mampir di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Di sini ada kedai sate kuah Pontianak Bang Anek yang memiliki cita rasa otentik. Loh, sate kok dikuahin? Gak salah sama Soto kan? Nah, sate kuah Pontianak ini terdiri dari daging ayam dan sapi. Sate yang sudah matang akan disajikan bersama dengan bumbu kacang yang disiram kuah dengan bumbu aneka rempah sehingga membuat cita rasanya kian otentik. Misalnya pencinta kuliner, karena dia berbeda sama sate yang lain. Satu, karena bumbunya sudah beda, sensasi kuahnya beda. Satenya juga sudah dimarinasi, jadi dia sudah ada rasa bumbunya juga. Kan saya dari Pontianak juga, jadi ini makanan khas dari sana juga, jadi sudah cocok rasanya. Dan keberan, emang menemukan di sini ada sate kuah khas Pontianak juga, jadi rasanya itu otentik banget. Oke, oke, karena sate kuahnya yang saya pesan sudah siap, sekarang waktunya saya icip-icip. Ini dia. Ini tadi saya sudah nyobain yang sate khas Pontianak yang daging sapinya. Ini lembut banget, dagingnya empuk. Terus perpaduan bumbu kacang sama kuahnya ini, benar-benar strong, terasa rempah-rempahnya. Untuk harga, tenang, tidak membuat kantong Anda tertusuk kok. Untuk sate kuah ayam dihargai 45 ribu rupiah, sedangkan sate kuah sapi 50 ribu rupiah per porsi yang masing-masing sudah lengkap dengan ketupan. Wah, kenyang maksimal nih. Tapi ingat ya, meski enak dan menjadi favorit, mengonsumsi satenya jangan berlebihan. Fredi Cahaya, Maranatha, Urib Handoyo, Jakarta.